Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara kawanan begal bersenjata tajam beraksi tak jauh dari pusat kota Jember Sambil menodongkan senjata tajam, 4 pelaku mengadang seorang pria pengendara dan merampas motornya Perampasan motor yang dilakukan sekelompok pria kembali terjadi di Jember Empat pelaku yang mengendari dua sepeda motor nekat merampas motor yang dikendari seorang pria saat melintas di jalan sepi di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang Korban yang berkendara seorang diri langsung dipotong laju kendaraannya dan dipaksa turun oleh pelaku Korban ditodong senjata tajam lalu motornya dirampas Para pelaku yang seluruhnya mengenakan masker dan helm kabur dan meninggalkan korban di pinggir jalan Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi di sekitar lokasi Dari awalnya yang gak terasa kalau dibutuh ditautanya setelah nyampe naikkan ini kayaknya deket dengan saya terus sampai sini langsung potong Setelah itu mereka turun, turun langsung dari motor Turun? Ada berapa orang Pak? Empat Turun gitu, turun, turun tiga kali, sehingga saya gitu, saya tepat nyapa Ada apa mas? gitu saya Terus turun Pak, turun, turun gitu Dihubungi melalui telepon seluler, Kasatreskren Polres Jember, AKP Abid Wais Alkarni menegaskan Polisi langsung melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus ini Tommy Skander melaporkan dari Jember Saudara delapan komplotan pelaku terdiri dari pencuri dan penadah besi curian di bekuk polisi Dalam aksinya, para pelaku nekat mencuri besi rangka atap di kawasan pergudangan Margo Mulyo Dengan cara dipotong-potong menggunakan alat las Delapan komplotan pelaku dan penadah besi hasil curian di gelandang unit reskrim Polsek Tandes, Surabaya Para pelaku mencuri besi di kawasan pergudangan Margo Mulyo Modusnya pelaku masuk gudang dengan cara menjebol tembok belakang setinggi 120 cm Mereka berbagi tugas memotong rangka besi dengan mesin las dan dilakukan secara bertahap Setelah besi terkumpul lalu dijual ke penadah Total penjualan besi curian mencapai 300 juta rupiah Kasus ini berawal dari laporan pemilik gudang yang mendapati gudangnya dalam kondisi rusak Dan besi penyangga atap hilang Korban lalu melapor ke polisi Oh bukan sehari langsung eksekusi 9 orang bukan? Udah emang lama gak diperhatikan Pemiliknya ada yang ngecek-ngecek di luar Tapi latinya terkutupi berapa Tapi ya weh sebenarnya Dia nyurinya pakai alat apa? Las ya? Las Nah dia kok punya alat-alat kayak gini Itu dia memang punya bengkel lah sendiri atau menyediakan itu? Dari salah satu tersangka ada yang memang memiliki alat-alat Usaha itu ya? Iya Punya sendiri Polisi menyita barang bukti mesin las yang digunakan untuk memotong besi Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Saudara warga di Lumajang membongkar makam bayi di pemakaman kecamatan Randu Agung Dipicu warga curiga jenazah bayi yang dikubur diam-diam oleh orang tua si bayi Kasus ini masih diselidiki oleh aparat kepolisian Warga sekitar membongkar makam bayi di pemakaman dusun Darung Desa Salak Kecamatan Randu Agung Lumajang Picu warga curiga jenazah bayi yang dimakamkan secara diam-diam tanpa melibatkan warga Setelah dibongkar warga menemukan jenazah bayi dibungkus kain perlak medis Warga kemudian memakamkan kembali bayi sesuai prosesi pemakaman Islam Dengan memandikan dan membungkus jenazah bayi dengan kain kafan Kepolisian yang mendapatkan laporan kasus pembungkaran makam langsung melakukan penelusuran Hasil penyelidikan sementara diketahui jenazah bayi perempuan ini dikubur secara diam-diam oleh orang tua si bayi Selamat Riyadi, warga desa Gedangmas Kecamatan, Randu Agung bersama istri keduanya, Misratun Polisi masih memeriksa kedua orang tua si bayi dan para saksi Untuk memastikan dugaan tindak pidana dalam kasus ini Jadi saat ini masih melakukan penyelidikan memang dari fakta-fakta yang ada dari kronologis yang sudah disampaikan Mulai dari nikah siri kemudian hamil 6 bulan bahkan di tempat dimana yang bersangkutan ini dirawat Dan melahirkan bayi yang akhirnya meninggal pada saat di gandungan ini masih kami dalam proses penyelidikan Nanti secara detail, secara jelas di kesempatan berikutnya saat proses kami sudah jelas akan kami sampaikan kepada rekan-rekan Kasus pembongkaran makam bayi ini sebelumnya viral di media sosial Nur Saling melaporkan dari Lumajang Jenazah seorang pria ditemukan di kaki jembatan Suramadu Kami kembali usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!